Intro Berlatar pada tahun 1981 I, Deputi Komisaris Pajak Penghasilan Amai Patnaik baru dimindah tugaskan ke negara bagian Yutar Prades Kredibilitas dan integritas Amai tidak tanggung-tanggung Waktu itu dia pernah diundang ke sebuah acara Karena Amai memakai sendal penjaga di depan tidak membolehkan dia masuk Dengan senang hati Amai pun kembali pulang Eh, kebetulan orang yang mengundang Amai melihatnya Dia pun langsung mengajak Amai masuk Tapi Amai menolak karena dia tidak mau melanggar aturan di sana Bapak itu terus maksa Kemudian dia mengajak Amai pergi dulu untuk membeli sepatu Amai langsung mengganti uang bapak itu Katanya gak usah karena itu hadiah buat Amai Untuk setiap pejabat pemerintah yang menerima hadiah Sama saja dengan menerima suap ungkap Amai Yang hadir ke acara itu kebanyakan orang-orang penting dan para sultan Yang tentu saja minumannya juga mahal-mahal Karena itu Amai sudah menyiapkan minumannya sendiri Dia berprinsip hanya meminum minuman yang sanggup dia beli Bekerja di lahan basah seperti itu tidak membuat Amai tergiru sedikit pun Dia dan Malini sang istri tercinta hidup sederhana dan bahagia yang tinggal di rumah dinas Sekarang hari pertama Amai bekerja di kantor barunya Yang baju garis-garis ini Lalan Sudir Yang ini Muktaya Daf Mereka berdua jabatannya sama-sama asisten Dan yang ini Satis Baru bergabung di sana sebagai inspektur Kemudian mereka pun meeting singkat Berdasarkan data belum ada peningkatan pemungutan pajak Karena hanya dari aparat pemerintah dan orang-orang kelas pekerja yang membayar pajak Untuk itu Amai akan bertindak tegas Mereka harus melakukan penggerbekan untuk menjadi peringatan buat mereka Bahwa departemen tidak akan lagi mentolerir para penghindar pajak Dan ketika Amai menuju ke ruangannya Si Lalan nyeletuk Udah jangan khawatir karena dia baru pindah di sini Dia hanya ingin membuat sedikit keributan kata Lalan Amai yang mendengar hal itu langsung putar balik Dia menyarankan agar Lalan membecah majalah Yang di majalah itu menceritakan tentang kisah Amai Selama tujuh tahun belakangan ini Amai sudah dipindahkan sebanyak 49 kali Amai berharap Lalan akan terbiasa dengan keributan ini Sampai dia kembali dipindahkan untuk yang kelima puluh kalinya Singkat waktu Lalan pergi ke kantor akuntan publik Dia memperingati orang di sana Mungkin sebagian kelayan mereka akan terkena razia Tapi masih bisa dihindari Oleh karena itu sekarang Lalan minta DP dulu 50% Sisanya nanti setelah dia memberikan info Kembali ke Amai Dia mendapatkan panggilan dari orang tak dikenal Orang itu mempunyai info tentang penghindaran pajak Amai menyuruh dia datang ke kantor besok Tapi orang itu menolak Dia malah menyuruh Amai pergi ke kuil sekarang juga Karena kepo Amai pun langsung otw Di sana Amai mendapatkan secari kertas yang diselipkan kesesajian Di kertas itu ada dua nama Rameh Singh dan Surat Singh Yang diduga telah menghindari pajak selama beberapa tahun Keesokan harinya Amai langsung mencari file kedua orang itu di kantor Dan dia langsung mempelajarinya Pada suatu pagi Amai kembali mendapatkan petunjuk dari informen Petunjuk itu dititipkan ke penjual kacang rebus Banyak bisnis orang yang sedang diselidiki ini yang tidak terdaftar Pabrik pasir, kerikil, batu bata, dan berbagai bisnis lainnya Dan juga ada tanah sejauh mata memandang Beberapa hari kemudian informen itu kembali menghubungi Amai Sejauh ini info yang dia berikan semuanya benar Amai melihat lebih banyak aset daripada pendapatan Bahkan file dengan jelas menunjukkan ke arah pengindaran pajak Tapi masalahnya sekarang Amai tidak tahu di mana black money itu disimpan Kemudian orang itu menyarankan agar Amai melakukan penggerebekan ke rumah target Disana Amai pasti bisa menemukannya Amai agak ragu menyerang kesana karena resikonya sangat besar Jika mereka tidak bisa menemukan black money itu, bisa-bisa dia yang dikandangin Tiba-tiba si informen itu menutup teleponnya Percakapan itu membuat Amai makan tak enak, tidur, tak sleeping Dia terus kepikiran Pikiran Amai mengatakan dia harus menemukan bukti kuat dulu baru melakukan penggerebekan Tapi hatinya mengatakan kalau dia tidak berani mengambil resiko, dia tidak akan pernah menemukan bukti kuat Lalu Malini mengatakan selama ini Amai memanggil Malini hati dan cintanya Jadi pergilah kesana dengan hati ungkap Malini Amai pun menjadi bersemangat Keesokan harinya dia langsung otw ke dirjen pajak untuk meminta surat penggeledahan Lalu dirjen memperingati Amai Orang yang menjadi target yang sekarang bukanlah orang sembarangan Jika gagal Amai dalam masalah besar Untuk itu dia harus berhati-hati Dan Amai harus bertanggung jawab untuk keselamatan petugasnya Singkat waktu Amai sudah tiba di kantor Dia menyuruh anggotanya untuk berkumpul besok jam 5 pagi Soal tim mana yang akan melakukan operasi dan ke daerah mana Akan diberitahukan besok di papan pengumuman Dan siapa yang digerbek akan diberitahu lewat amplop Dan amplop itu tidak boleh dibuka sebelum Amai mengizinkan Lalan pun langsung panik Ketika semua orang sudah pulang Dia langsung menelpon semua kenalannya yang berpotensi terkena razia Singkat cerita pagi pun tiba Ketika semuanya sudah siap mereka pun langsung otw Ada beberapa orang informen di sekitar kantor Dan Amai berhasil mengelabuinya Mereka sekarang mengarah ke rumah orang yang sangat terpandang Di daerah itu bernama Ramesh Singh Sampai salah satu anggotanya takut Lalu dia minta turun Kemudian Amai langsung memecat orang itu Nah ini dia Ramesh Singh alias Tao Ji Anggota parlemen atau MP Pengusaha kontraktor Dan masih banyak lagi bisnisnya yang lain Mereka pernah bertemu sekali di sebuah acara Ramesh terlihat santai Dia sempat ngopi dulu Ramesh menyombongkan jabatannya untuk mengintimidasi Amai Tak ingin banyak bacot Amai langsung menyuruh Ramesh untuk menggeledah dan mengecek identitas mereka Agar tidak terjadi fitnah Yang nantinya malah menuduh petugas menyelipkan sesuatu saat melakukan penggeledahan Lalu Amai menyuruh Ramesh memilih dua orang untuk menjadi saksi Dengan sombongnya Ramesh mengatakan semua orang disana menyukai dia kecuali Amai Maka dari itu yaudah Amai sendiri yang memilih saksi Lalu Amai memanggil kepala sekolah SD dan kepala sekolah SMP disana untuk menjadi saksi Setelah Mukta mengumpulkan anggota keluarga yang di dalam mereka pun mulai masuk Ramesh diminta untuk menenalkan anggota keluarganya satu persatu Istri Ramesh sendiri sudah tidak ada Lama-lama adik Ramesh semakin emosi Amai memperingati mereka untuk tidak melakukan kekerasan karena mereka bisa dipenjara selama tujuh tahun Dan jika petugas melawan balik mereka tidak bisa dituntut Setelah saksinya tiba Amai langsung mencabut kabel telepon Mereka tidak dibolehkan keluar dan menelpon selama penggeledahan berlangsung Semua perhiasan akan disita sampai proses penyelidikan selesai Dan penggeledahan pun dimulai Tidak hanya di rumah anggota Amai juga diterjunkan ke pabrik-pabrik dan kantor Ramesh Sementara itu Lalan masih berusaha menjilat Dia ingin nyari aman Tapi tidak ada yang peduli dengannya Setelah berjam-jam menggeledah Mereka belum menemukan sesuatu yang membuat Ramesh semakin pede Dan dia mengancam akan menuntut Amai Dengan tuduhan telah bersekongkol dengan partai oposisi untuk menjatuhkannya Tapi Amai tak tergoyahkan Dia yakin bisa menemukan 4,2 miliar rupiah black money yang disembunyikan di rumah itu Tiba-tiba Amai melihat wanita tua yang sewaktu pagi mereka belum melihat nenek itu Rupanya dia ibu Ramesh Mereka pun langsung menggeledah kamarnya Eh adik-adik Ramesh mengamuk Lalu datang Ramesh sambil membawa kunci laci rahasia yang ada di lemari itu Pas dibuka Ternyata isinya cuma koin-koin jadul Lalat melapor semua ruangan sudah diperiksa Kecuali tempat ibadah Kata Ramesh tuh masih ada sumur Gak sekalian dicek Kemudian Amai pun langsung menyuruh anggotanya untuk mengecek sumur itu Dan hasilnya sama saja Setelah sedikit bersih tegang dengan adik Ramesh Mereka pun diizinkan masuk ke tempat ibadah oleh Ramesh Dan hasilnya lagi-lagi zong Saat semuanya mulai putus asa disanalah datang secarca harapan Tiba-tiba ada kertas yang diselipkan ke dompet Amai Rupanya sebuah peta Dan ada tanda yang dicurigai tempat menyimpan uang itu Tapi hanya sebagian Informan itu yakin dengan kecerdasan dan keberuntungannya Amai bisa menemukan uang-uang itu Amai curiga dengan ukiran dinding yang terbuat dari tanah liat Dan ketika dibobol Ternyata dinding itu tidak kopong Tempat itu sudah seperti berangkas bank yang isinya tempukan uang dan emas Ramesh pun pura-pura tidak tahu Lalu dia mengajak Amai bicara Dia menyuap Amai 500 ribu rupiah Ya tentu saja gagal Temuan itu makin membuat mereka percaya diri Selanjutnya mereka menemukan ruangan rahasia Dan disana mereka menemukan uang Emas Dokumen Dan berbagai macam barang antik Selanjutnya juga ada peti yang dikubur di halaman rumah Akhirnya Ramesh tak bisa lagi menahan emosinya Dia pergi mengambil senapan Tapi langsung dihalangi oleh si adik ipar Dan Ternyata langit-langit rumah itu berangkas emas Kemudian Ramesh nantangin Amai Coba bolehin dia menggunakan telpon Amai pun mempersilahkannya Ayo menelpon siapa ente Rupanya Ramesh nelpon dirjen pajak Kemudian dia mengancam dirjen Tapi dirjen gak peduli Meskipun dia harus kehilangan pekerjaan Karena dia 6 bulan lagi akan pensiun Tak berhasil dengan cara itu Ramesh kembali nantangin Amai Kalau berani bolehin dia keluar dari sana Dan akhirnya Amai pun terpancing Dia melepaskan Ramesh Kemudian nantangin balik Coba buktiin kalau dia bisa menghentikan serangan itu Ramesh langsung OTW ke tempat ketua menteri atau CM Tapi CM tak bisa berbuat banyak Karena departemen pajak langsung berada di bawah pemerintahan pusat Dan akhirnya Ramesh menghubungi menteri keuangan pusat Hal hasil sekarang Amai ditelepon oleh menteri keuangan Berhubung Amai sudah sukses melakukan penggerbekan Dia menyuruh Amai pergi dari sana Kata Menku gak baik ada di rumah orang terhormat di malam hari Amai mengatakan mereka belum bisa menemukan semua jumlah yang mereka cari Kalau sudah menemukan semuanya Amai baru pergi dari sana Dan akhirnya Menku pun tak bisa berbuat banyak Singkat waktu pagi pun tiba Si nenek mengambil peta yang dibawa oleh Amai Oh pantesan bencana datang ke rumah ini Dulu rumah ini didesain oleh orang pintar Tapi sekarang diutak atik oleh Ramesh dan adik-adiknya Contohnya tiang-tiang ini Sebenarnya tidak diperlukan Dan tangga itu dipakai juga enggak Makanya nih rumah ketibaan sial kata nenek itu Perkataan nenek itu secara tidak langsung menjadi petunjuk buat Amai Dengan senang hati mereka pun membongkar tiang dan tangga itu Kalau Sultan mah isi tiang rumahnya bukan dari batah ya Tapi itu semua masih belum cukup Amai mengancam akan memenjarakan surat Sing adik Ramesh Pabrik anggur yang terdaftar atas namanya telah menipu departemen cukai Ditambah dengan bukti-bukti lain yang sudah dikumpulkan oleh Amai Surat mengaku pabrik itu milik kakaknya Tapi Amai gak mau tahu karena pabrik itu terdaftar atas namanya Kalau surat mau bekerjasama Amai tidak akan menangkap dia Dan akhirnya mereka pun sepakat Di sisi lain karena tidak mempan juga lewat menteri keuangan Ramesh pergi menemui orang nomor satu di India Berjam-jam dia menunggu Tapi staff tidak memberikan izin karena Ramesh belum membuat janji Ini perdana menteri loh Mana bisa main langsung ketemu aja Apalagi cuma masalah pajak kata bapak itu Berkat informasi dari surat Pekerjaan mereka sekarang lebih gampang Sementara itu Ramesh masih berusaha mencari cara untuk menentikan Amai Rupanya dia mengumpulkan kekuatan dari anggota legislatif Dan mengancam akan melumpuhkan pemerintah negara bagian Yutar Pradesh Jika dia tidak diizinkan bertemu dengan perdana menteri PM India masa itu kalau gak salah Indira Gandhi Karena berada dalam tekanan akhirnya PM turun tangan Dia pun langsung menelpon Amai PM meminta Amai menghentikan serangan itu Atau mengambil jalur hukum lain untuk Ramesh Amai pun mengikuti perintah PM Tapi dia tak kehabisan akal Amai mengatakan tak ada jaminan Kalau perintah itu langsung datang dari PM Mungkin saja ada orang yang meniru suara PM Maka dari itu Amai meminta surat perintah Yang sudah ditandatangani oleh PM Dan PM langsung memahami permintaan Amai Meskipun dia orang nomor satu di negara itu Tidak serta-merta semua perintahnya mutlak PM mengatakan mereka tidak bisa memberikan perintah tertulis Karena Amai berjalan sesuai dengan hukum Ramesh tidak menyerah Dia terus melobi-lobi PM Tapi PM tidak menghiraukannya Kemudian PM memerintahkan untuk selalu mengawasi Amai Akhirnya Ramesh kembali lagi ke rumah Sekarang dia stres berat Ramesh sadar pasti ada salah satu dari mereka yang memberikan info ke Amai Kalau enggak, departemen pajak gak bakalan tahu Ramesh meminta pengkhianat itu mengaku sekarang juga Jangan sampai dia sendiri yang langsung mengetahuinya Tapi mereka semua diam Sementara itu di luar Amai dan anggotanya sudah selesai membereskan semua barang bukti Mereka tinggal meminta keterangan dari anggota keluarga Singkat waktu pagi pun tiba Masa pendukung Ramesh datang Mereka tidak bisa diajak bicara Dan mulai bertindak anarkis Amai langsung menyelamatkan anggotanya lewat mentu belakang Tapi Amai tidak ikut kabur Karena jika mereka semua pergi Barang bukti yang mereka kumpulkan selama ini pasti akan hilang Dan semuanya menjadi sia-sia Amai mati-matian bertahan di ruang penyimpanan barang bukti Dan sekarang dia hanya bisa pasrah Beruntung polisi anti huru hara datang tepat waktu Dan berhasil menyelamatkan Amai Akhirnya Ramesh pun kalah Dia masih penasaran dengan informen Amai Kata Amai orangnya berasal dari keluarga Ramesh sendiri Bukan dari pelayannya Tapi Amai tidak menyebutkan nama Kasihan nih Aki-Aki Bisa mati penasaran dia Rupanya informen itu Tara menantu Ramesh Dan cowok ini dulunya pacar Tara Tara dipaksa menikah dengan anak Ramesh Untuk kepentingan politik Dan di akhir film Amai kembali dipindahkan Untuk yang kelima puluh kalinya Lalu film pun selesai Di kisah aslinya sampai meninggal Sang petugas pajak karakter Amai Tidak pernah memberitahukan informennya Bahkan ke istrinya sekalipun Oke guys sampai disini dulu untuk videonya Agar kami tidak pensiun Jangan lupa like komen dan subrek Jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton Dan sampai jumpa di video kami berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton